selamat menikmati masalah pandai atau mengerti tidak semuanya harusnya mengerti kalian bisa mengerti, bisa pelajari ilmu-ilmu tertentu yang penting dalam kehidupan kalian misalkan apabila kalian terjun di sebuah bisnis bisnis-bisnis tertentu saja yang kalian ketahui misalkan kalian pengen menjadi seorang pemilik restoran, kalian bisa pelajari bagaimana teknik-teknik untuk menjadi bos restoran teknik tentang memasak, macam-macam masakan, sebagainya cara gue bahasa ya, tidak semua ilmu anda pelajari tidak semuanya, karena ilmu itu bisa jutaan bahkan miliaran, ada cara membuat kerame, cara membuat bangunan tidak semuanya harus anda pelajari oke, tapi pelajari lah pada ilmu-ilmu yang penting dalam kehidupan anda yang bisa mendukung kesuksesan anda, misalkan cara membuat baju, cara membuat kursusan, cara mendirikan restoran, cara membuat film yang bagus oke, cara membuat studio sebagainya, cara mendirikan sekolahan, cara mendirikan kampus sebagainya, atau cara mengajar yang baik kepada siswa itu adalah ilmu-ilmu yang penting yang berkaitan dengan bisnis atau bisnis kita semuanya tidak semuanya, selain itu juga pelajari pada ilmu-ilmu karakter ya, ilmu-ilmu karakter juga pelajari juga jadi tidak semuanya kenapa? dengan ilmu apabila kita pandai, kita akan mengerti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih